Intro Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Sehat selalu dan murah rezeki ya SLMTTV hadir kembali menyajikan alur cerita pilihan khusus buat sahabat tersayang Nah, kali ini SLMTTV akan bercerita tentang film yang berjudul Sri Mantudu Intro Di awal cerita terlihat seorang pengusaha kaya raya bernama Rafikan baru saja datang dan turun dari pesawat pribadinya acara pernikahan dari anak staffnya ini namun Rafikan menolak undangan tersebut di sisi Ang Tajir melintir ayahnya menginginkan Hars untuk meneruskan usaha ayahnya namun Hars tidak berminat menjadi seorang pengusaha ayahnya kecewa karena Hars tidak mau menjadi pengusaha ia pun berpikir siapa yang akan meneruskan usaha yang dimilikinya jika anak satu-satunya tidak mau melanjutkannya Hars tidak suka dengan gaya hidup ayahnya yang serba glamor ia justru ingin bertani seperti nenek moyangnya dulu ayah Hars kemudian berpikir bahwa Hars mungkin saja berubah pikiran jika dia sudah menikah ayahnya pun membuat sebuah skenario untuk menjodohkan Hars dengan seorang wanita ia kemudian mengatur pertemuan di antara Hars dan perempuan tersebut di kantor Hars yang tidak menyukai wanita itu langsung pergi dan menghadiri acara pernikahan anak dari pegawai kantornya Hars bahkan memberi uang untuk meringankan biaya pernikahan anak pegawainya tersebut mulia sekali ya hati Hars ini sahabat memutar dua kali melewati jalan yang sama di sisi lain sebuah bangunan sekolah di desa bernama Dewara Kota roboh dan memakan korban jiwa kehidupan masyarakat di desa itu juga sangat menyedihkan semuanya disebabkan oleh orang yang bernama Sasi tidak ada yang berani melawan Sasi ini karena apabila ada yang melawan akan dibunuh dengan keji sudah banyak warga Dewara Kota ini memilih pergi dan merantau ke kota karena kondisi desa yang sudah sangat tidak memungkinkan lagi akibat dikuasai oleh Sasi dan antek-anteknya tokoh masyarakat sentepat pun selalu berusaha melarang warga meninggalkan desa namun penduduk tetap saja pergi banyak juga petani yang memilih bunuh diri akibat kekeringan yang merusak tanaman mereka kemudian Hars yang bertemu dengan seorang wanita cantik tadi ternyata dia adalah sepupu Aparau temannya gadis itu bernama Charu Sheila seorang mahasiswi yang sedang menyelesaikan kuliah pembangunan pedesaan Hars terus mengikuti Charu yang telah mencuri hatinya bahkan Hars pun ikut kuliah di tempat yang sama keduanya pun menjadi semakin akrab dan sering pergi pulang bersama di saat pulang ke rumah Hars melihat ayah dan keluarganya dalam kondisi panik dikarenakan seorang pengusaha bernama Radha mengancam ayah Hars Hars adalah putra menteri pusat Venkaratnam ia meminta ayah Hars mundur dari tender proyek jalan jika tidak maka keluarganya dalam bahaya mendengar itu Hars tidak tinggal diam dia mencari informasi tentang Venkaratnam lalu langsung terbang dari Hedrabat ke Delhi dan menemui istri sang menteri juga anak perempuannya disana Hars dengan mudah berkenalan dan membangun ke akraban setelah itu barulah ia menemui menteri di rumahnya Hars kemudian berbicara kepada menteri untuk mengajari putranya yang bernama Radha agar tidak lagi berani mengancam keluarga Rafikan namun ancaman Hars tidak membuat menteri gentar bukannya menasihati Radha menteri justru meminta anak buahnya untuk memberikan pelajaran kepada Hars agar tidak berbuat seenaknya kemudian di suatu malam ketika Hars menghadiri acara pernikahan temannya menteri Venkaratnam mengirim pasukan untuk membunuh Hars namun dengan hebatnya Hars dapat mengalahkan semua pasukan menteri ini dengan senyap tanpa merusak suasana acara pesta pernikahan Hars kemudian menikmati acara bersama Caru keduanya pun sudah merasakan benih-benih cinta suatu hari Caru mengetahui bahwa Hars adalah pewaris tahta, harta, dan juga kekuasaan ayahnya melalui sebuah masalah yang diberikan oleh temannya Caru sangat terkejut dan ia marah setelah itu Caru tidak mau lagi bertemu Hars Caru sangat membenci Rafikan karena Caru menganggap Rafikan adalah sosok orang kaya yang tidak peduli dengan kampung halamannya Hars kemudian mengungkapkan cintanya namun ditolak mentah-mentah oleh Caru karena Hars adalah putra Rafikan Caru kemudian bercerita bahwa dia berasal dari desa Dewara Kota dan merupakan anak dari Narayanarau Caru merasa miris dengan keadaan desanya yang sangat menyedihkan mendengar hal tersebut Hars merenung memikirkan apa yang bisa dilakukan untuk desa tersebut kemudian secara diam-diam Hars ikut tender menggunakan perusahaan ayahnya sendiri dan memenangkan tender sementara itu Sasi mendapat telpon dari pamannya yang meminta agar membunuh dua orang petugas yang akan pergi ke Hyderabad untuk melaporkan kejahatan Sasi di desa Dewara Kota di sisi lain ayah Hars sangat bangga pada Hars yang sudah memenangkan tender sehingga mendatangkan keuntungan besar bagi perusahaan meskipun Hars mengatakan tidak tertarik dengan bisnis ayahnya tetap menawarkan pada Hars untuk menggantikannya memimpin perusahaan Hars pun setuju namun ia meminta waktu untuk liburan terlebih dahulu dan ayahnya menyetujuinya bahkan ayahnya pun menyanggupi jika Hars ingin keliling dunia sekalipun namun ternyata Hars memilih pergi ke Dewara Kota tanpa sepengetahuan Caru dan orang tuanya salah satu dari mereka adalah Rada kemudian Hars secara baik-baik meminta agar Rada memindahkan kendaraannya namun tidak diindahkan lalu di saat itu anak buah Rada yang sempat dipukuli oleh Hars mengenal Hars kemudian pertarungan pun terjadi Rada ingin membunuh Hars namun justru ia dan anak buahnya dibuat tak berdaya akhirnya dua orang yang ingin dibunuh oleh Rada terselamatkan dan bis yang dinaiki oleh Hars pun bisa melanjutkan perjalanannya sesampainya di desa Hars menemui Narayan Rau ayah Caru dengan beralasan dirinya sedang mempelajari desa-desa terpencil sehingga akan tinggal di desa untuk beberapa hari Hars kemudian ingin membangun desa tersebut ia lalu memberikan bantuan kepada penduduk setempat untuk membangun kembali sekolah yang telah hancur saat itu Narayan Rau yang menerima itu awalnya menolak tapi akhirnya ia menerimanya di sisi lain Menteri Venka Ratnam citranya sedang tidak baik karena ada laporan bahwa warga di wilayah Dewara Kota sengsara ia pun meminta Sasi berbuat sesuatu agar masyarakat terlihat lebih sejahtera sehingga dalam pemilu selanjutnya Ratnam tetap bisa menjadi menteri Sasi bingung harus berbuat apa ketika Hars dan penduduk akan mulai membangun sekolah yang hancur Sasi menghampiri mereka ia tidak suka dengan apa yang diperbuat oleh Hars namun Sasi berpikir bahwa hal tersebut bisa menjadi sebuah keuntungan karena pada saat itu menteri meminta dia kemudian para penduduk meminta kepada Hars agar jalan diperbaiki Hars langsung menyangkupinya Hars kemudian terinspirasi untuk mengadopsi desa dan berjanji akan berusaha membahagiakan warga di desa tersebut Hars pun akhirnya mulai memperbaiki sarana dan prasarana desa termasuk membuat irigasi sehingga dalam waktu yang sangat singkat kesejahteraan rakyat mulai membaik 3 bulan berlalu Caru kembali ke desanya ia terkejut melihat perubahan desa yang sudah jauh lebih baik Caru semakin terkejut melihat Hars berada di rumahnya dan dialah orang yang membuat perubahan tersebut Caru mengira Hars melakukan semua itu agar dirinya mau menerima cinta Hars di suatu malam Hars melihat minuman keras dijual belikan secara bebas kemudian ayah Caru yang mengetahui itu mengingatkan Hars untuk tidak membuat masalah dengan Sasi dulu hal yang sama pernah dilakukan Rafikan dan Sasi kemudian menghancurkan kehidupan temannya itu yang ternyata adalah ayah Hars ia mengembangkan peternakan sapi perah untuk membantu perekonomian warga Rafikanlah sosok yang menyadarkan masyarakat agar hidup lebih baik dengan cara bekerja keras dan meninggalkan minuman keras alias mirah akibatnya banyak orang meninggal penduduk yang berduka menyalahkan Rafikan dan ia dianggap tidak bertanggung jawab karena peternakan Rafikanlah yang telah menyebabkan kematian keluarga mereka Rafikan kemudian diusir dari desuk karena kasus konsulating listrik yang mengakibatkan kebakaran hingga akhirnya Rafikan di penjara hal tersebut membuat Rafikan sangat kecewa dengan penduduk desa ternyata sikap keras dan dingin Rafikan selama ini kepada orang lain disebabkan oleh pengalaman masa lalunya keesokan harinya Hars langsung menemui Sasi saat itu menteri Ratnam menelpon Sasi mengambarkan bahwa ia baru saja dipecat sebagai menteri Ratnam pun akan menuju desa bertemu dengan Sasi sehingga Hars tidak terlalu diladeni oleh Sasi ketika bertemu dengan Sasi Ratnam memintanya untuk membeli lahan warga hingga 6.000 hektare karena dalam waktu dekat pemerintah akan membangun proyek koridor yang nilainya sangat besar sehingga hal tersebut tentu saja mengakibatkan harga tanah menjadi naik drastis Ratnam dan Sasi akan mendapatkan keuntungan besar dari hal tersebut Hars yang berada di desa terus berbuat baik untuk kemajuan desa itu Hars pun berhasil menyakinkan keluarga Narayan Rau agar tidak meninggalkan desa itu Caru yang mendengar hal tersebut menjadi luluh dan mulai menyukai Hars di sisi lain Sasi mulai memaksa penduduk untuk menjual lahan mereka namun Hars menggagalkan upaya pembelian lahan secara paksa tersebut karena kegagalan yang dialami oleh Sasi Ratnam yang mendengar itu marah dan merasa kesal bagaimana orang baru bisa ikut campur apalagi menyebut diri telah mengadopsi desa Sasi dan Ratnam akhirnya menjebak Hars dengan mengatakan bahwa mereka telah menculik Caru ke suatu tempat sesampainya di tempat tersebut Hars telah dikepung oleh pasukan Sasi dan juga Ratnam Ratnam terkejut mendapati bahwa pria yang membantu desa adalah pria yang sama dengan seseorang yang telah mengancamnya dahulu Hars santai saja menghadapi Ratnam bahkan ia meminta Ratnam mengembalikan semua bantuan pemerintah untuk desa yang dikorupsi olehnya Ratnam dan Sasi yang melihat itu hanya terdiam sedangkan Caru justru tambah tergila-gila dengan Hars kemudian Hars pun membawa Caru pergi dari tempat itu di kemudian hari Ratnam meminta Radha untuk membunuh Hars namun Radha menolak karena ia pernah akan dibunuh oleh Hars ketika Radha ingin membunuh dua petugas wartawan dari desa Dewara Kota Radha pun mengatakan bahwa Hars adalah anak Rafikan orang yang telah dibuat hancur bahkan dipenjara oleh Sasi dan Ratnam di masa lalu sontak Radha menelpon Rafikan dan mengancam akan membunuh Hars Rafikan menjadi panik ia tidak menyangka jika anaknya yang tengah berlibur ternyata berada di Dewara Kota saat Hars pergi ke danau yang selama ini dikuasai oleh Sasi dia diserang dari belakang hingga terluka Hars kemudian dibawa ke rumah sakit karena luka yang dia alami melihat keadaan Hars yang terluka Caru merasa kasian ia kemudian mengatakan kepada ayahnya bahwa Caru dan Hars saling mencintai namun Caru sempat menolak Hars karena mengetahui Hars adalah anak Rafikan orang kaya yang tidak peduli akan desa asalnya ayah Caru terkejut mengetahui bahwa Hars adalah anak Rafikan orang yang dulu meninggalkan desa akibat diusir oleh warga Rafikan kemudian mengunjungi Hars ia masih sangat kecewa dengan warga sehingga tidak mau berbicara dengan mereka melihat kondisi anaknya Rafikan menjadi semakin marah dengan penduduk desa Rafikan tak kuasa menahan air mata ia kemudian membawa anaknya pulang ke Hedrabat meninggalkan berbagai kenangan dan masalah yang ada di desa kembali ke desa dia tidak bisa tenang memikirkan penderitaan warga jika ayahnya menahannya maka Hars akan terus menderita ayah Hars pun memahami keinginan anaknya untuk kembali ke desa demi menyelamatkan penduduk dari kezaliman Ratnam dan Sasi yang tak bisa dilakukan Rafikan dulu ketika ia masih muda ia pun merelakan anaknya kembali ke desa sementara warga desa semakin tersiksa akibat Sasi yang bebas memilih tanah milik penduduk secara paksa termasuk Narayan kini banyak masyarakat akan pergi ke kota bahkan Narayan yang selama ini selalu merayu orang agar tidak meninggalkan desa juga akan pergi membawa keluarganya kemudian Hars langsung pergi ke pabrik milik Sasi disana sudah ada Ratnam, Rada dan anak buahnya bersama seorang pengusaha yang akan membangun proyek koridor ditendang dan dihajar hingga tak bernyawa kekejaman puluhan tahun yang telah terjadi setelah terjadi pun mendapat balasannya Hars membakar pabrik tersebut seakan-akan korslet persis seperti kebakaran yang pernah terjadi di peternakan ayahnya dulu penduduk pun berdatangan melihat semuanya sudah terbakar dan menjadi akhir hayat para penjahat akhirnya Dewara Kota terbebas dari derita Hars dan Caru pun menikah dan mereka tinggal di kota namun terkadang kembali ke desa berkumpul bersama keluarga film pun selesai begitulah alur cerita film Srimantudu buat sahabat yang memiliki kampung halaman setelah menonton video ini apakah termotivasi untuk membangun kampung halamannya? semoga ya sekuas selalu buat sahabat semua terima kasih sudah menonton video-video SLMTTV dukung terus SLMTTV dengan klik like, komen, share dan juga subscribe sampai jumpa di video-video selanjutnya wassalamualaikum